Hai guys selamat datang kembali Siang ini Lisa datang berada di pusat perbelanjaan di Thailand ditemani oleh saudara sepupunya Dalam video dibagikan oleh OP yang beruntung dapat bertemu dengan Lisa ini Lisa tambah cantik dengan t-shirt crop top berwarna putih dipadukan dengan celana jenis panjang terlihat mencoba berbagai kosmetik ditemani oleh sepupunya namun tidak lama setelah itu langsung terlihat pergi terburu-buru karena kemungkinan takut banyak orang yang menyadarinya di sana sehingga mengutuskan untuk langsung pergi setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan karena tidak ada bodyguard yang mengawalnya nampaknya kepulangan Lisa ke Thailand kemarin setelah sebelumnya hanya bertahan satu hari di Korea setelah kedatangannya selama memasukkan konsep diberbagi kota di non-amerika akan dihabiskan untuk menyiapkan waktu libur berkumpul bersama keluar besarnya di Thailand serta pergi ke berbagai tempat dan berbelanja seperti kebanyakan wanita pada umumnya hal ini sama seperti yang dilakukan beberapa bulan yang lalu saat kepeluangannya ke kampung halamannya dimana Lisa telah menghabiskan waktu untuk pergi ke berbagai tempat berbelanja serta berkumpul dengan teman-temannya so enjoy Lisa semoga kamu menikmati waktu istirahat dengan bahagia sementara itu Lisa bersama grupnya Blackpink dalam kekayaan akhir tuh dunia Bombing yang akan diadakan di Goncic Sky Dome pada tanggal 16 dan 17 September mendatang dimana menurut informasi yang beredar semua fursi telah terjual habis WG Entertainment juga mengungkapkan bahwa Blackpink bersama para staff daun dan luar negeri telah mempersiapkan panggung kejutan untuk mempersambahkan panggung terbaik yang sesuai dengan Grand Final So, bagaimana menurut kalian? Kalian di bawah ya